Dia sadar bahwa kekuatan moral force itu akhirnya adalah jalan keluar. Dan seluruh mahasiswa kan idenya moral force. Nah korupsi itu betul-betul berlawanan dengan moral. Jadi masuk akal kalau akhirnya terkumpul energi untuk menguji senekat apa sih kekuasaan buat main-main dengan korupsi itu. Dia siuman dan langsung bergerak gitu. Jadi ada orang siuman dia perlu waktu sebentar ini siuman langsung bergerak. Karena dia sadar bahwa kekuatan moral force itu akhirnya adalah jalan keluar. Dan seluruh mahasiswa kan idenya moral force. Nah korupsi itu betul-betul berlawanan dengan moral. Jadi masuk akal kalau akhirnya terkumpul energi untuk menguji senekat apa sih kekuasaan buat main-main dengan korupsi itu. Jadi saya pikir gerakan masyarakat ini betul-betul monumental. Semoga juga bertahan lama. Karena tadi saya dengar di breaking news Presiden Konfresi Pers mengatakan menunda undang-undang RUKUHP gitu. Bukan undang-undang KPK tuh. Jadi kalau kita bayangkan misalnya mungkin sebelum dia muncul di Konsti Pers, ada rapat kecil, mana yang mau kita tunda buat nyogok mahasiswa-suaya berhenti demo tuh ke KUHP atau KPK tuh. Pasti keputusannya adalah KUHP. Karena itu memungkinkan orang untuk debat lebih banyak tuh. Tapi kalau KPK, saya kira Presiden mungkin berhitung, waduh kalau KPK berarti seluruh kontrak politik transaksi kemarin bisa patal dong. Jadi akhirnya kita menduga bahwa memang ini KPK ini di belakang itu ada kontrak bisnis yang luar biasa tuh. Entah itu ketakutan pemerintah bahwa nanti kejahatan-kejahatan dua tahun terakhir ini akan dibongkar, sehingga mesti ditutup peluang itu melalui revisi KPK. Kan itu lebih urgen daripada soal undang-undang KUHP yang sifatnya hukum publik kan. Jadi saya melihat bahwa mahasiswa di Sogok kecil, tapi saya percaya bahwa Sogokan itu nggak mempan. Karena moral force selalu mendahului seluruh intri kekuasaan. Itu sejarah dunia tuh bahwa gerakan mahasiswa selalu merupakan gerakan molar force. Nah kita lihat misalnya di Hong Kong, gerakan molar force udah lima bulan, enam bulan tuh, nggak berhenti tuh. Karena ada soal etika bersama, yaitu kebebasan dan keadilan. Nah di kita, mahasiswa akhirnya pulih akal sehatnya, mengetahui bahwa proses politik kemarin itu sebetulnya banyak yang palsu. Kalau itu benar, mesti nggak menghasilkan revisi KPK kan. Karena Presiden justru waktu kampanye mengatakan, saya akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Dan itu diingat oleh mahasiswa. Mungkin karena itu mahasiswa mengasa, oke Presiden kita betul-betul satu pikiran dalam antikorupsi. Ternyata berbalik kan. Jadi pembalikan etis itu yang membuat moral force itu tumbuh. Bahwa ternyata dia bukan sendirian memimpin pemberantasan korupsi, tapi dia menjadi panglima bersama DPR untuk melemahkan KPK tuh. Nah di situ problemnya. Tidak, saya prediksi dari awal bahwa akan ada gerakan balik itu. Karena nggak mungkin kekuasaan itu menguasai informasi dan menghegemoni pikiran kampus. Kampus selalu punya daya lawan yang sering nggak dihitung. Atau kan dulu dicibirkan kan, wah ini BEM masih segala macam. Tapi begitu akal sehatnya pulih ya pasti dia akan cari keterangan di jalan raya dalam bentuk demonstrasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya pemilu kan, nggak ada janji lagi kan? Mungkin dulu mahasiswa masih menunggu konsistensi penegakan hukum, sekarang nggak ada lagi tuh. Jadi kalau presiden bilang, saya nggak ada beban, mahasiswa bilang, kalau begitu kamu juga nggak ada beban buat meneruskan oposisi. Sekarang ada inisiatif lebih cepat dari mahasiswa, konsolidasinya lebih cepat, karena isunya itu langsung tertangkap gitu. Kenapa tertangkap? Karena dibantu oleh media. Media membantu gerakan mahasiswa untuk memfokuskan idenya tuh. Jadi soal KPK, soal hutan, itu dengan cepat mahasiswa ambil kesimpulan. Ini dibelakang soal perusahaan kebakaran itu sebetulnya ada transaksi bisnis. Karena sampai sekarang pemerintah mengatakan, kami tidak akan membuka nama-nama pemegang usaha hutan yang terbakar itu. Jadi konkursi mahasiswa berarti kalian menyembunyikan oligarki, menyembunyikan para koruptor di situ. Itu satu pikiran normal aja bagi mahasiswa. Jadi pers sebetulnya membantu memformulasikan isunya, dan mahasiswa menerima itu sebagai umpan bagus untuk tendangan penalti. Ini soalnya kan ada pelantikan presiden yang pasti akan terganggu oleh keadaan hari ini. Yang kedua, mereka yang berupaya untuk menghalangi gerakan mahasiswa, makin hari makin terbaca sebagai komponen yang disewa oleh istana. Nah, bukan lain kalau ada gerakan mahasiswa yang benar-benar sama kekuatannya, yang sana pro, yang sana anti, tidak ada soal. Tapi ini beberapa video yang terlihat bahwa gerakan mahasiswa yang pro revisi itu, itu dibiayai, dikasih jaket alamater, dan itu menandakan bahwa memang ada mobilisasi untuk menghalangi gerakan mahasiswa yang otentik. Jadi gerakan mahasiswa yang abal-abal ini juga akhirnya terbuka kekedokannya. Sama seperti waktu kampanye kan, soal-soal semacam itu. Jadi tetap dia akan, saya kira akan bertahan. Dan gerakan mahasiswa selalu punya kejutan, yang kadang-kadang nggak bisa dibaca oleh kekuasaan, karena mereka bagaimanapun terhubung dengan satu cita-cita. Di universitas paling tertinggal pun, dia merasa kalau dia tidak mengaktifkan oposisi, dia nggak akan dicatat oleh lingkungannya sebagai orang yang berpikir, orang yang bisa mengambil jarak dari kekuasaan. Bukan kaget, agak lucu sebetulnya. Karena masih ada apologi. Banyak cebong yang bikin dalil, kan kami pemilih rasional, karena itu kalau presiden kami salah ya, kami akan kritik. Iya, tapi terlambat sebetulnya. Tapi okelah, mending terlambat daripada enggak. Mending akal sehat pulih terlambat, dari enggak pulih sama sekali. Tapi kalau kita analisis secara sosiologis, orang-orang ini dengan sendirinya akan ikut arus besar. Karena dia akan sakit jiwa kalau terus-terus memuja kekuasaan dan membela membabi buta. Sementara pers yang juga sebetulnya tempo misalnya, yang sebetulnya moderat terhadap kekuasaan, akhirnya memilih untuk tidak tahan lagi membuli kekuasaan akhirnya, kan. Jadi mereka yang ada di belakang istana, malu-malu akhirnya mulai satu-satu. Iya sih, ada yang salah di dalam undang-undang KPK. Nah, malu-malu itu yang menjengkelkan. Karena nanti orang yang malu-malu satu waktu dia akan puter lagi argumentasinya, kan. Tapi, oke, saya apresiasi bahwa cebong dan kampret bersatu di dalam urusan penemahan KPK. Nah, itu tandanya bahwa gerakan akal sehat, gerakan manusia merdeka, sebetulnya berimplikasi juga, walaupun dia lambat. Syukuri, kita syukuri karena buat saya sebetulnya bukan saya syukuri, saya anggap bahwa itu memang kemestian orang yang berpikir, tuh. Kalau udah sampai tingkat menghina, kalau kan saya sebut bahwa undang-undang KPK itu, undang-undang KUHP itu kan insulting our intelligence, menghina akal sehat kita. Nah, kalau mereka merasa bahwa mereka orang kampus, pernah dididik di dalam civil society, mestinya dia ikut dengan kemarahan. Jadi, nggak perlu lagi cari-cari alasan bahwa kami pemilih rasional, karena itu begini-beginian, kami nggak sepenuhnya fanatik pada presiden. Ya, udah nggak perlu lah itu. Udah bilang aja bahwa memang itu dua undang-undang itu adalah undang-undang yang dungu. Undang-undang anti-KPK, perlembangan KPK, dan undang-undang KUHP itu. Kan selalu ada memori yang menetap di dalam satu bangsa ketika terjadi perubahan sosial. Jadi, reformasi itu kan perubahan sosial total. Dari segi ide, reformasi itu kita ingat sebagai gerakan anti-korupsi, gerakan anti-totalitarianisme. Nah, sekarang, kita diingatkan ulang bahwa undang-undang KPK itu justru menghidupkan kembali korupsi. Undang-undang KUHP justru menghidupkan kembali otoritarianisme. Jadi, kita balik lagi pada janji reformasi. Jadi, mereka yang ingin menganggap diri demokrat, reformis, ya harus dengan sendirinya anti-perlembangan KPK. Dengan sendirinya harus juga anti-dalil-dalil KUHP yang nggak masuk akal. Saya nggak, bukan saya percaya, saya berupaya supaya terjadi reformasi jilid dua tuh. Karena cuman itu, cuman itu caranya supaya kita bersih lagi secara, secara, secara total gitu. Kan nggak bisa dicicil, pelanggaran etik dari kekuasaan, integritas kan nggak bisa dicicil. Jadi, dirubah atau menetap ulang tuh. Nah, itu hanya bisa dengan satu gerakan sosial yang lebih komprehensif, lebih radikal, lebih terarah tuh. Dan itu selalu ada kepemimpinan ide yang baru. Jadi, kontras ide pasti akan muncul untuk menandingi ide yang membusuk hari-hari ini. Dalam ilmu politik namanya mulai terjadi political decaying, pembusukan politik. Sebetulnya bukan setremaker kayak ini kecelakaan aja. Karena pemerintah menganggap remeh gerakan mahasiswa. Dianggap kalau mahasiswa udah diajak makan siang di istana, udah bisa ditundukkan. Dianggap kalau rektor udah bisa nganceng mahasiswa dia, udah bisa ditundukkan. Nggak bisa. Sebab kegiatan mahasiswa itu ada yang di dalam kampus, ada yang di luar kampus. Nah, di luar kampus ini yang sebetulnya lebih radikal, lebih mampu melihat penipuan-penipuan opini publik. Saya kira civil sesaat ini juga akan bergandengan tangan. Dalam pengertian legitimasi kekuasaan menurun, itu artinya ada akumulasi sebut aja akumulasi oposisi baru. Mungkin temanya berubah, bukan lagi oposisi yang dipimpin oleh partai politik. Tapi oposisi yang dipimpin oleh ide tentang keadilan. Oposisi yang dipimpin oleh ide tentang kebersihan. Oposisi yang dipimpin oleh ide tentang akal sehat. Kan itu semua yang terjadi, kan? Hari ini pergi ke rumah sakit minta operasi hidung supaya dipulihkan hidungnya. Itu yang akan membuat orang merasa nyaman kembali. Buat saya berhenti berbohong. Buktinya hidung saya sekarang sudah normal. Oke. Iya. Karena itu agak lucu bahwa problemnya adalah political economy. Di balik kebakaran hutan itu ada variable ekonomi politik. Justru itu yang ditunggu oleh publik. Publik ingin tahu di lahan mana sih dibakar. Oleh siapa sih itu dibakar. Siapa pemiliknya segala macam. Tapi pemerintah bilang kami tidak akan buka rahasia itu. Artinya kendati nanti hotspotnya sudah padam tapi sekam ekonomi politik masih membara karena orang akan kejar itu. Kenapa Anda tutup-tutupi itu soal-soal semacam itu. Nah publik ingin dengar itu. Ingin dengar presiden yang bilang kami sudah tahu si ini-si ini yang menguasai lahan dan mereka bertanggung jawab berdasarkan prinsip strict liability dalam hukum lingkungan tapi dia tidak ucapkan. Akibatnya pers tidak bisa memberitakan itu. karena itu yang diberitakan pers adalah sepatu beliau yang kotor. Dan itu sebetulnya juga tidak boleh orang datang ke tanah yang masih panas pakai sneakers. Itu artinya kompon dari sneakers itu kimia beracun itu akan masuk ke tanah. Jadi sepatu presiden kena panas justru akan meracuni tanah kalau kita mau berpikir tentang kimia tanah. Dia harus pakai sepatu boots yang ada safety-nya itu yang tidak mungkin terbakar supaya tidak terjadi agglutinasi pemburukan. itu fotografer istana sudah kehabisan ide itu. Jadi dianggap bahwa style presiden semacam itu. Loh itu style kalau lagi santai. Style resmi itu paling tidak dia pakai baju komando di situ atau baju pemadam segala macam. Supaya terlihat keseriusan. Paling tidak kalau mau pencitraan. Ini pakai baju yang sama. bencana begitu itu begitu pergi terima tamu begitu. Jadi ya kamera istana juga kehilangan angle. Karena mungkin memang tidak ada angle lain buat menampilkan beliau selain sepatu yang sama. Kalau saya pakai sepatu yang sama ya karena saya memang tidak punya uang untuk membeli sepatu yang lain. Tapi itu kan sebetulnya satir kalau pers potret sepatunya sebetulnya pers mau bilang lu tuh gak ngapa-ngapain karena itu gak ada pentingnya yang membukti gak ada pentingnya cuma sepatunya yang dipotret di situ. Gak ada komentar lain. Ya permenu anung orang yang ditrain untuk dapat seadanya aja kan. Jadi cuman itu stoknya. Dia gak bisa bayangin misalnya orang akan menganalisis bahwa pakai sneakers di daerah habis-habis kebakaran itu berbahaya secara kimia. Juga bekas-bekas kayu terbakar itu dibisa nembus sneakers-nya itu. Jadi dari segi itu dia gak hati-hati untuk memperlihatkan presiden berarti presiden gak serius itu. Berarti jangan-jangan itu bukan lahan yang terbakar tapi studio misalnya. Hanya demi dapat stok foto yang seolah-olah dramatis padahal sebetulnya kacau tuh settingnya. Ya jadi akan dicatat misalnya bahwa kita punya presiden yang sukses mengekspor racun. Sukses mengacaukan iklim. Sukses menghalangi dokumen Rio, dokumen Paris, segala macam. Kan itu bakal jadi mem baru kan? Yang membuat orang menganggap bahwa Indonesia tuh gak ada kerjaan apa bikin meracuni tetangga negeri-negeri lain tuh. Jadi intinya public relation presiden itu buruk sekali. Tidak punya kemampuan untuk bahkan menyelimuti beliau dengan isu yang lain. Misalnya kalau presiden konferensi pers kasihlah beberapa potongan filosofi tentang lingkungan hidup sehingga terasa bahwa dia concern dengan soal itu. Kan yang ada kan cuma oke kami akan segera padam tambah pemadam sekarang. Itu kan soal teknis. Presiden gak perlu bilang begitu juga itu udah jadi SOP pemadam kebakaran kok ngapain dia mesti sudah pastikan tambah pemadam bukan itu kerjaan pemadam tahu kapan mesti ditambah. Kalau dipastikan tambah justru pemadam kebakaran bilang gak perlu tambah Pak sebab problemnya bukan menambah tapi memperpanjang kemampuan untuk mencegah mitigasinya yang diperpanjangkan. Jadi lucu juga presiden seolah-olah tahu tentang teknis pemadaman kebakaran. Dia tidak dilatih untuk melihat satu soal secara konsepsional. ya itu kesimpulan yang sungguh miris karena orang gak tahu lagi bagaimana cara supaya pemerintah peduli pada mereka akibatnya muncul PMO semacam itu justru kalau bernapas kita mati. Jadi presiden kan mesti baca sinyal itu kan mesti tahu sehingga di dalam konversi pers dia mesti ambil ahli itu untuk dieksploitasi untuk mengatakan bahwa oke kami akan hentikan itu kami akan cari siapa yang membuat anda berhenti bernapas atau siapa yang membuat anda bernapas dengan konsekuensi mati itu. Itu yang dimaksud analisa politik ekonomi dengan konsekuensi dia mesti paparkan nama-nama pelaku kejahatan yang membuat orang bernapas justru mati. kan itu soalnya tapi itu memerlukan akal jadi kalau presiden cukup akalnya pasti dia bisa hasilkan